hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya masyarakat income pada modul yang ke-9 dengan topik pembahasan yang ke-10 yaitu web and email protokol jadi kalau pada topik ini membahas tentang bagaimana kita apa protokol yang berjalan pada saat kita menghasil website maupun menggunakan emailnya di kalau sekilas misalnya contoh kita misalnya di url yang ini form resource locator di browser kita ketikan misalnya disitu cisco.com nah pada browser ini dia akan menghubungi ke web servernya nah di web server itu berjalan protokolnya adalah http nah itu nah kemudian http tersebut dia akan mengecek di browsernya akan mengecek nama dari servernya di convert di convert dari www.disco.com di convert jadi sebuah alamat IP di DNS server ya gitu nah si client dia akan melakukan request untuk mengirim gate request ya untuk meminta intik HTML file gitu nah kemudian direspon sama servernya dikasih kode dari halaman HTMLnya nah browser itu akan merubah ya mendekrit jadi HTML kode jadi format yang bisa tampil di sebuah halaman jadi seperti itu jadi request jadi kita minta kemudian dicek kalau ada terus dimintain yang lebih spesifik indeksnya terus kemudian dibalikin lagi seperti itu nah kemudian kita mengenal ada istilah http sama https gitu nah kalau sekarang rata-rata semua website itu pasti menggunakan https ya s nya disitu adalah secure hypertext itu tuh ya jadi kalau lebih secure kalau kita cuma http aja biasanya ada keterangan bahwa situs ini tidak aman kenapa karena kalau https biasanya halamannya sudah terenkripsi gitu ya nah itu tentang web ya kemudian selanjutnya adalah ML protokol nah ML protokol itu biasanya ada SMTP nah SMTP nah SMTP itu dipakai untuk mengirim email kemudian ada post office protokol pop sama email nah ini biasanya dipakai untuk klien menerima email ya seperti itu jadi harus ada tiga itu ada SMTP pop sama email nah itu sekilas ya untuk pengenalan dari email email protokol sekian pengantaran untuk topik yang ke-10 kurang lebihnya minta maaf saya biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh